KAMU NGOMONG BAHASA JAWA KAMU NGOMONG BAHASA JAWA KAMU NGOMONG BAHASA JAWA KAMU NGOMONG BAHASA JAWA Masih muda kan? Masih muda kan? KAMU NGOMONG BAHASA JAWA Apa ya? Itulah Tom Yam Itu saja Tom Yam Itu Tom Yam kayaknya asli Thailand sih Oh saya gak tau Nasi lemak Lemak coba gak? Oh nasi lemak Coba kok Oh coba Oh Kamu merasa itu Bagus Atau oke-oke? Kalau menurut aku sih Oke lah Kalau satenya gimana? Sate ya? Oh saya pernah sih Makan sate di Malaysia Tapi gak sama kok Di Indonesia Rasanya beda kok Iya itu Itu agak Kayaknya pakai kunyi Terus kemanisan kan? Iya Kalau di Malaysia gitu Kalau di Indonesia kan Kasih itu Iris Cabai Cabai Sama Berambang merah Itu kan Kalau di Indonesia kan Ada pedasnya sih Oh Ada masinnya juga Iya Bapak aku juga pandai Bikin sate loh Wih Itu Bapak kamu bisa Bikin Sate Bisa Kan dia dulunya Pernah jualan Oh Wah Seperti nanti Saya bisa Coba ya Wah Sate ini ya Aku Rindu Sate Indonesia sih Amin Amin Kalau kakak Bisa jumpa saya Nanti lain kali Saya bikinin sate Buat kakak Lontong sate Wah Siap Itu Kamu tau kak Aku Aku dulu Kuru sih Gak segemuk Gini sih Aku Makan itu Sate aku Seminggu Aku bisa makan Seratus lidi Makanya Ini Sate Indonesia Bikin aku Gendut Itu Salahnya Sate Indonesia Salah Aku 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 suka banget Sate ya Kak banget ya Ya itu Kayaknya Pakai cabai Terus Pakai lontong Itu Lebih enak sih Kalau Malaysia ya Ada Tapi Itu Kalau Suka yang bersih Manis ya Kalau aku Suka bakar Terus Wah Cabai Sosnya Oh Iya sih Bubunya pun Beda kok Karena Bubunya Beda Kalau Indonesia Kan Gak tau lah Kalau Malaysia Saya kurang tau lah Kak Kalau Indonesia Kalau papa saya Bikin itu Itu Dia ada Sebelum bakar Dia kasih celupan Itu gula merah Tapi sebelumnya Itu dagingnya Dikasih garam Jadi Dia gak manis Nanti Dikasih garam Sama itu Jeruk Jeruk nipis kan Biar gak amis Terus Ada rasa masingnya Terus nanti Dicelup Itu Air Air gula Gula merah Itu godokan Gula merah Sama Ketumbar Itu kan Nanti dibakar Nanti dicelup lagi Dua kali Nanti Bikin Dikasih lagi Sambel Sambel kacangnya Terus Dikasih irisan Cabai Sama bawang merah Terus Dikasih kicap Wah Ini Kamu Kasih Resepi Disini Resepi Rahasia Gak apa-apa Wah Itu Enggak Enggak Gak rahasia Akannya itu Wah Enak sih Wah Kayaknya Proses bikinnya Gini Kamu bikin Aku lapa Itu hari Aku Itu hari Aku baru balik Di Indonesia Kan Gang Tiga hari Papa Aku Terus Bikinin Aku Sate Sate Lontong Sate Bikin Sendiri Wah Terus Kamu Makan Makan Terus Makan 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 Terus Ini Baru Baru Apa Siap Bakar Terus Aku Ambil Aku Makan Terus Apa Aku Ya Gak Apa Makan Di sana Kan Gak Ada Pasti Kamu Rindu Berarti Minggu Ini Kamu Makan Banyak Makan Indonesia Makan Sampai Puas Kamu Makan Apa Aja Banyak Banyak Aku Makan Sate Makan Ayam Geprek Yang pedas Banget Ayam Geprek Bakso Bledek Yang pedas Banget Itu Aku Makan Ayam Bakso Itu Aku pun Makan Nasi Goreng Nasi Goreng Indonesia Nasi Peco Semuanya Aku Coba Terupuk Tempe Semua Aku Makan Terus 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 Biar Gemuk Bakso Bledek Itu Apa Bakso Bledek Bledek Itu Kan Kayak Petir Itu Macam Kan Petir Aka Tau Petir Tidak Kenapa Dinamakan Bledek Dor Itu Macam Kan Kenapa Dinamakan Bakso Bledek Soalnya Dia Pedas Buang Nget Itu Cabai Di Dalam Bakso Atau Di Sup Nya Nggak Dia Itu Bakso Kan Dikasih Bikin Kayak Sate Gitu Dikasih Bumbu Kacang Yang Pedas Bumbu Sambal Kacang Yang Pedas Dibakar Gitu Mantap Baksonya Dibakar Dibakar Dikasih Bumbu Kacang Kayak Sate Gitu Tapi Pedas Banget Mantap Aku Nggak Tau Sih Aku Lama Di Indonesia Nggak Ketemu Loh Itu Kas Oh Nggak Pernah Kalau Di Jogja Ada Saya Nggak Tau Mungkin Ada Kalau Di Tempat Aku Ada Banyak Oh Itu Kas Jawa Tengah Atau Kas Daerah Kamu Gitu Itu Dulu Dulunya Belum Cuming Belum Cuming Itu Baru Baru Aja Aku Belum Pergi Ke Malaysia Itu Baru Baru Aja Lagi Cuming Itu Bakso Bledek Dulunya Nggak Ada Cuman Baru Baru Cuming Dua Rebu Berapa Gitu Oh Aku Bukan Makanan Kas Yang Dulu Bukan Bikin Saya Rindu Makan Indonesia Aku Suka Bakso Aku Pernah Makan Itu Nggak Ceker Setan Itu Cek Kaki Ayam Kan Kaki Ayam Yang Pedas Banget Oh Nggak Nggak Pernah Oh Disini Banyak Disini Di tempat Aku Ini Kalau Mau cari Makanan Disini Yang Pedas Banyak Semua 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 Rata Rata Pedas Kuliner Rata Rata Pedas Wah Aku Suka Pedas Kalau Disini Pedas Orang Laku Banyak Beli Oh Itu Kamu Kan Lama Di Malaysia Pas Kamu Kembali Ke Indonesia Kamu Merasa Tingkat Kepedasan Kamu Kurang Nggak Kurang Soalnya Aku Di Malaysia Nggak Terbiasa Makan Pedas Iya Itu Saya Nggak Nggak Kayak Dulu Itu Pas Saya Sampai Di Indonesia Saya Makan Ayam Penye Aku Nangisi Itu Pedas Banget Terus Tapi Lama-lama Aku Bisa Dan Aku Kembali Ke Malaysia Aku Merasa Makanan Malaysia Kurang Pedas Selepas 1-2 Di Malaysia Aku Kembali Ke Indonesia Aku Kayaknya Lupa Cara Makan Pedas Lagi Semua Jadi Pedas Lagi Iya Aku Pun Gitu Sekarang Tingkat Pedas Aku Berkurang Pasal Kebawa Ke Malaysia Disana Aku Kurang Makan Pedas Jadi Nggak Biasa Nggak Biasa Lagi Gitu Spicy It's Very Nice So I Like Kamu Bisa Inggris Juga Ya Just A Little Ngomongnya Bagus Itu Bukan Kayaknya Apa Yang Aneh Gitu Kamu Ngomongnya Bagus Juga Not More Not More Where Do You Learn English Because Before I Ever Like Justin Bieber I I Really Like Him So That That Is My Inspiration To Speak English So I Study 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 I Learn Learn About English So I Just Can La My Teachers Teach Me Teach Me Dia Mengajarkan Saya Itu Gimana Ya Guru Saya Ngajarin Aku Pakai Bahasa Inggris Pokoknya Intinya Aku Juga Suka Guru Bahasa Inggris Itu Jadi Aku Bisa Guru Bahasa Inggris Itu Ganteng Gurunya Ganteng Ganteng Tapi Ya Gimana ya Friendly Friendly Sama Murid Jadi Dia Cara Mengajar Bahasa Inggris Saya Suka Friendly Dengan Cara Cara Ketawa Dengan Cara Teman Jadi Aku Merasa Comfort Jadi Aku Dia Ngomong Apa Aku Boleh Ingat Lo Aku Kirain Mungkin Gurunya Ganteng Ada Gimana Kamu Semangat Mau Ke Sekolah Oh Enggak Enggak Juga Pasal Gurunya Itu Friendly Aku Suka Dia Cara Ngajarnya Aku Suka Gitu Oh Kamu Pinter Berarti Kamu Bisa Lima Bahasa Enggak 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 Sedikit Saja Enggak Sedikit Sedikit Enggak Enggak Sedikit Ya Sedikit Sedikit Belajar Aku Orangnya Suka sih Mengeksplore Bahasa Bahasa Gitu Rencana Kamu Mau Kan Enggak Kembali Ke Malaysia Berarti Kamu Di Indonesia Kan Iya Nanti 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 Berarti Kira Nanti Bisa Ketemu Bisa Bisa kok Ya Siapa Tau Aku Kakak Kakak Ke Jogja Ke Jogja Bulan Apa Bulan Februari Februari Tanggal Berapa Aku Belum Fiksi Tetapi Februari Oh Gitu Ya Kalau Sudah Datang ke Jogja Coba Ngabarin Aku Nanti Kalau Aku Ada Waktu Aku Cari Siapa Tau Aku Ada Waktu Aku Cari Atau Aku Makan Bakso Bledek Bledek Boleh Boleh Bisa Kok Kamu Pernah Ke Jogja Mana Malia Bora Gua Pindu Indrayanti Indahnya Kota Jogja Barun Kukup Parang Tritis Pantai Depok Pantai Pantai Gitu Gunung Borobudur Temple Borobudur Temple Borobudur Temple Prambanan Belum Kalau Prambanan Di dalam Kota Itu Dekat Itu Lagi Dekat Kalau Saya Pergi Ke Prambanan Tiga Jam Saja Sampai Oh Lewat Timur Ke Arah Solo Kan Jadi Cepat Main Dimana Di Malaysia Aja Kalau Malaysia Aku Gak pernah Main Ke Mana-mana Cuma Pernah Ke Penang Sama Genting Hacklands Itu Kamu Kamu Gak Genting Judi Liburan Ya Bos Aku Ngajakin Liburan Liburan Di Sana Oh Itu Gak Naik Itu Cable Cart Naik Itu Cable Cart Oh Cable Cart Juga Sama Itu Masuk Itu Buat Snow Snow House Snow House Kamu Digenting Berapa Hari Itu Tiga Santian Oh Santian Santian Wah Santian Jid Yinting Santian Wah Yinting Santian Joujou Jikakai Itu Dunia Fantasi Terbesar Di Malaysia Si Itu Genting Ya Kamu Pernah Ke Penang Pernah Makan Makanan Culinar Penang Gak 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 Pernah Itu Aku Cuman Duduk Di Cuman Duduk Di Apa Kayak Penginapan Gitu Sih Kan Adiknya Bos Aku Itu Mau Nikah Terus Aku Cuman Duduk Di Penginapan Pun Aku Jaga Jaga Anak Di Sana Cuman Makan Itu Di Restoran Aja Waktu Dia Itu Itu Kamu Lewat Jepatannya Gak Itu Jebatannya Panjang Banyak Kayak Suramadu Kayak Jebatan Suramadu Itu Jebatan Paling Panjang Di Malaysia Iya Saya Lewat Sana Aku Orang Malaysia Mana Aku Orang Penang Jadi Makan Orang Penang Penang Bagus Juga Kalau Saya Rasa Penang Bagus Banyak Orang Indonesia Suka Merawat Ke Penang Iya Soalnya Sana Ada Itu Pulau Pulau Juga Bagus Banyak Rumah Sakit Itu Penang Perbatasan Sama Thailand Enggak Enggak Itu Dekat Tapi Enggak Perbatasan Itu Mungkin 3-4 Jam Udah Sampai Thailand Jadi Sering Main Ke Thailand Kayak Kan Dekat Kayaknya Gimana Masuk Keluar Masuk 2-3 Hari Terus Keluar Oh Gitu Senang Bagus Kalau Untuk Kakak Pernah Main Ke Kemana Aja Di Indonesia Wah Mesti Sudah Kemana 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 Semarang Pernah Ya Tapi Satu Hari Itu Kayaknya Sampai Malam Pulang Siang Si Gak Kemana Semarang Main Ketempat Mana Kak Yang Itu Apa Ya Yang Hontek Gitu Apa Ya Itu Stasiun Kereta Api Itu Sekarang Apa Sewu Namanya Oh Lawang Sewu Iya Itu Dulu Saya Pernah Kerja Di Dekat Situ Di Dekat Lawang Sewu Dulu Saya Pernah Kerja Di Dekat Lawang Sewu Dekat Itu Dulu Kan Saya Kerja Di Toko Bunga Soalnya Aku Di Indonesia Lama Terus Untuk Tujuan Kuliah Juga Jadi Aku Kan Harus KKN Juga Aku Pernah Main Ke Jawa Timur Bali Terus Aku Pernah Ke Komodo Aku KKN Di Maluku Tapi Aku Merasa Orang Indonesia Semua Sangat Drama Sangat Lucu Seperti Kamu Terima Kasih Murah Senyum Nanti Kalau gak Murah Senyum Nanti Cepat Tua Oh Senyum Gini Biar Biar Masih Muda Gini Oh Itu Kata Siapa Si Ya Kata Orang Orang Kalau Marah Marah Nanti Cepat Tua Kata Orang Sini Lucu Sekali Makanya Gak Boleh Marah Marah Terima 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 Kasih Kerana Mau Sharing Dengan Kami Nanti Mungkin Pasti Ada Banyak Yang Tanya Tanya Ini Bak Yunia Ini Dari Mana Ini Bak Yunia Dia Dia Ada Youtube Channel Sendiri Kalian Yang Mau Tengok Bak Yunia Nonton Bak Yunia Nanti Tak Kasih link Kalian Channel Nonton Bak Yunia Oke Terima Kasih Terima Kasih Banyak Terima Kasih Bak Yunia Sharing Hari Ini Terima Kasih Juga Mbak Ivy Salam Kenal Selamat Malam Bye 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 Bye